Halo saudara, kembali pada mata kuliah Global Supply Chain pada bagian yang ketiga, untuk topik yang ketiga, itu akan membahas mengenai bisnis proses analisis, analisis proses bisnis, dan fundamental logistik konsep, konsep logistik secara dasar. Dalam kaitannya dengan bisnis proses analisis, maka kita akan bahas berbagai elemen-elemen bisnis proses manajemen tentunya, terkait dengan push and pull in design, apakah perusahaan menerapkan sistem pol logistik atau push logistik, dan kemudian dilanjutkan berbagai teknik-teknik analisis yang digunakan dalam bisnis proses analisis, diakhiri dengan fitur-fitur karakteristik logistik saat ini. Oleh karenanya, dalam memahami sebuah analisis proses bisnis atau bisnis proses analisis, ada beberapa tahapan-tahapan yang bisa sudah lihat pada upload chart tadi. Yang pertama adalah, sudah harus tentukan permasalahannya tadi, bagaimana dasar-dasar perusahaan, kemudian menentukan objektif perusahaan. Setelah kita tentukan objektif perusahaan, kemudian lakukan sebuah evaluasi mendasar secara menyeluruh terhadap tujuh tujuan tadi dengan indikator-indikator yang sudah tetapkan. Kemudian, sudah lihat morfologi karakteristik perusahaan, apakah ini cocok untuk menerapkan untuk setiap produk atau bermacam-macam produk yang dihasilkan perusahaan. Hingga akhir nantinya, apakah kita menentukan varian-varian produk yang akan kita hasilkan. Semua tadi akan selalu ada titik baliknya, apakah ini sesuai dengan perform kita, perform detail analisis kita, atau proses bisnis yang telah tentukan sebelumnya. Dalam kaitannya dengan elemen-elemen management proses bisnis, maka pada bagian ketika kita mendesain sebuah proses bisnis analisis, itu akan sangat terkait dengan istilah definisinya adalah work, taste, function, and process. Istilah work itu digunakan untuk menggambarkan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga istilah work dalam sistem logistik itu akan identik dengan job atau pekerjaan yang kita lakukan. Sedangkan task atau tugas itu diartikan sebagai penungguasan yang diberikan atasan atau pimpinan yang menjadi sebuah pekerjaan dari sebuah level-level tadi. Sedangkan istilah fungsi dalam logistik itu lebih mengacu terhadap hasil kerjaan. Sementara task itu lebih mengacu pada pekerjaan dan tujuannya. Komponen-komponen ini akan muncullah kata order. Order ini muncul ketika tugas itu diberikan kepada seseorang dalam sebuah proses bisnis. Sehingga kalau kita rangkum bahwa proses bisnis tadi itu digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang sedang berlangsung atau sesuatu operasi yang digunakan untuk mengembangkan sesuatu tadi. Oleh karenanya dalam mendesain sebuah proses bisnis analisis sebuah perusahaan, kita bisa gunakan infografis atau representasi grafis. Salah satunya, metode yang digunakan adalah metode MEDILS. Dimana MEDILS ini mirip dengan sistem flowchart. MEDILS tadi adalah method for description of integrated logistic system. MEDILS tadi biasanya berbentuk komponen-komponen flowchart yang bisa saudara gunakan itu yang bertujuan untuk kita mampu memahami proses itu lebih mudah, menunjukkan arus-arus barang, arus informasi, tugas, keadaan menunggukah, atau keadaan penyimpanan storage dan sebagainya. Akan ada beberapa komponen-komponen yang mirip dengan flowchart, berupa arrow untuk tanah panah, berupa hexagon, berupa lambang-lambang proses, dan variable-variable yang mirip dengan flowchart. Namun, komponen-komponen MEDIL ini digunakan untuk melihat atau mempresentasikan semua aliran keputusan, semua aliran barang informasi yang dirangkum dalam sebuah proses bisnis analisis. Konsepnya tadi adalah konsep MEDIL itu menggambarkan bahwa perusahaan tadi dapat direpresentasikan secara grafis. Dalam kaitannya MEDIL atau kaitan proses bisnis analisis kita, maka kita kemudian akan mengkenal adanya istilah push system dan pull system. Push, pull system atau sistem tarik tadi adalah menggambarkan hubungan antara pelanggan-pelanggan dalam model tadi. Kalau pull berarti kita melakukan sebuah order, melakukan sebuah pengolahan data berdasarkan data manajemen. Sehingga intinya kita tidak ada inventory di sini. Kemudian pada pull system tadi, kita mampu untuk melayani aktivitas tadi, mempertimbangkan adanya persediaan yang sekecil mungkin. Karena kita mempertimbangkan permintaan konsumen secara real daripada sekedar forecasting. Sedangkan konsep push logistik atau logistik dorong tadi adalah bagaimana keputusan produksi dan distribusi didasarkan antara perencanaan long term atau jangka panjang. Sehingga pabrik bekerja didasarkan atas perakiraan permintaan atau demand focusing yang kemudian diterima dari level-level sebelumnya atau diterima dari pengajar. Sehingga akan ada perbedaan antara masing-masing ini. Pull system dengan push system. Oleh karenanya, tentu antara pull system dan push system ini tidak ada yang memang murni perusahaan itu menggunakan pull atau push. Ada sinkronisasi lah. Sinkronisasi antara penggunaan dan sistem manufaktur sehingga mampu melakukan sebuah proses-proses pengontoran terhadap inventory. Berapa teknik analisis yang digunakan dalam pengembangan bisnis proses analisis tadi? Saudara bisa gunakan organization oriented process chart berupa chart-chart yang menghubungkan antara setiap proses terutama keterikatan dalam organisasi struktural kemudian sudah bisa gunakan service blueprint service blueprint ini adalah teknik yang digunakan untuk analisis proses layanan jasa. Biasanya itu menggambarkan hubungan antara aktivitas pelanggan dengan aktivitas penyedia layanan jasa atau perusahaan. Kemudian terakhir ada menggunakan time study analysis yaitu studi waktu itu adalah sebuah representasi dari urutan tempura operasi yang tepat pada sebuah proses. Biasanya ini mengidentifikasi peningkatan optimasi potensi sebuah perusahaan atau stasiun kerja yang ada dalam sebuah perusahaan. Oleh karenanya, saudara juga bisa gunakan metode-metode lain seperti value stream mapping dan beberapa metode-metode yang kita gunakan dalam proses bisnis analisis. Demikian, saudara, video untuk penjelasan pada topik yang ketiga mengenai bisnis proses analisis dan teknik-teknik yang digunakan dalam menggambarkan bisnis proses perusahaan. Terima kasih, semoga ini bermanfaat dan saya ucapkan selamat belajar. Terima kasih, semoga ini.